Ini menyenangkan sekali. Aku suka tidur bersama-sama. Berterima kasihlah pada orang tuamu yang sudah mengizinkan tidur di sini. Terima kasih, Bob, karena sudah mau menjaga kami selama mereka pergi. Hei, pertunjukan dimulai. Ya, kumulnya mati. Oh tidak, kita ketinggalan pertunjukan itu. Ya, tabletku belum di-charge. Kita tidak bisa lihat apa-apa sampai listriknya nyala lagi. Ya ampun, terus kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita saling bercerita? Oh, itu kedengarannya ide bagus. Aku tahu cerita si kecil bermantel merah, tapi aku sudah tahu ceritanya. Bagaimana kalau cerita Rapunzel? Aku juga sudah tahu. Bagaimana kalau cerita yang belum pernah kalian dengar sebelumnya? Tapi bagaimana kita tahu cerita yang belum pernah kita dengar sebelumnya? Ah, aku ingat. Ibumu menyimpannya di rak buku. Di sini ada banyak cerita yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Kalian sudah menyanyiakan BTS. BTS itu apa? Buku Teman Sejati Buku Teman Sejatimu Buku itu bagus. Dia adalah teman sejatimu. Kau bisa mempelajarinya. Duduk dengan tenang dengan buku di tangan. Cerita yang menyenangkan itu akan membiusmu. Kau akan merasa senang, berdiri, ataupun duduk. Kau akan tenang dengan buku di tangan. Wah, ini menyenangkan sekali. Cerita tentang naga yang bisa menari. Kalau yang ini tentang anak laki-laki di hutan. Kalau punya buku, tentang sekolah sulap. Wow! Bajak laut di bukuku cerdas sekali. Aku jadi belajar sesuatu. Bukuku lucu sekali. Ini tentang anjing yang lucu dan mengemaskan. Buku tidak pernah meninggalkan kalian. Dengan membacanya, maka kau akan menemukan dunia baru. Dengan tenang, dengan buku di tangan. Listriknya sudah menyala sekarang. Apa kita akan melihat TV? Anak-anak? Ah, kau ini, Bob. Kau benar-benar ingin nonton TV. Kenapa tidak baca buku saja? Iya, benar, Bob. Ini menyenangkan. Ini sangat menyenangkan. Aku jadi punya banyak cerita sekarang. Shhh, aku sedang membaca. Apakah kau sudah menemukan BTS-mu? Buku teman sejati? Buku sangat menakjubkan. Karena di sana kau bisa belajar dan juga mengembangkan pengetahuan bahasamu. Jadi duduklah dengan tenang dengan buku di tangan. Tapi ingat, pakai penerangan yang cukup supaya matamu aman. Cobalah sendiri. Semoga harimu menyenangkan. Tertawalah dan belajar. Sampai jumpa. Hei anak-anak, terima kasih ya. Aku harap kalian senang dengan pesta tadi. Ayo, sudah terlambat. Kalian harus segera pulang sekarang. Terima kasih, Bob. Terima kasih, Bob. Terima kasih, Bob. Selamat datang dulu ya. Terima kasih, Dadah. Kita lain kali akan berpesta lagi. Terima kasih, Kuru Caci, karena kalian sudah membantu pestaku. Kami sangat menikmatinya. Ayo, kalau kita cepat, kita bisa mampir ke toko mainan yang baru di mall. Oh iya, ayo berangkat. Ambil jaket kalian. Yang terakhir, payah. Aku rasa Jack yang payah. Oh, tidak. Kau yang di belakangku. Aku rasa Bob yang payah. Dia masih di dalam. Hei, Bob. Kita sudah terlambat. Kalian lanjutkan saja. Aku akan membereskan rumah. Mungkin aku nanti akan menyusul. Ya, tapi aku mau kau ikut. Bersenang-senanglah. Hati-hati. Daaah. Aku merasa tidak enak meninggalkan Bob sendirian. Tapi kalau kita menunggunya, tokonya keburu tutup. Oh iya. Tadi dia memanggil kita Kuru Caci kecil. Apa tugas Kuru Caci? Mereka membantu. Kalau kita membantu Bob membereskan rumah, dia akan menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Lalu dia bisa pergi dengan kita. Kami kecil, kami mungil. Tapi kami bisa membantumu. Karena itulah tugas Kuru Caci. Kami siap membantu. Ayo kita bereskan. Ayo kita benahi. Singkirkan karton-karton ini. Karena itulah tugas Kuru Caci. Kami siap membantu. Bersih, bersih. Benar-benar bersih. Satu, dua, dan tiga. Karena itulah tugas Kuru Caci. Kami siap membantu. Lipat pakaian dengan rapi. Satu, dua, dan tiga. Karena itulah tugas Kuru Caci. Kami siap membantu. Terima kasih Kuru Caci yang baik. Rumahku tidak pernah sebersih ini. Apa kau tahu, Bob? Kami benar-benar menikmati. Ya, ku rasa kalau aku membantu ibuku di rumah, itu sangat mudah dan menyenangkan. Anak-anak yang baik. Aku senang kalian menikmati malam indah. Sekarang, yang telah keluar itu... Payah! Apa kalian sudah siap jadi Kuru Caci di rumah kalian sendiri? Aku yakin ayah dan ibumu pasti akan senang. Dan cepat-cepat, itu juga akan menyenangkan. Semoga harimu indah dan penuh dengan kegembiraan, tertawa, dan belajar. Sampai jumpa! Ada sisa lima marshmallow. Masing-masing satu untuk kalian. Aku tidak mau lagi, Bob. Lengket di gigiku. Bagian poli untukku saja. Kau akan jadi lengket dan manis seperti marshmallow, Jack. Kau sudah makan terlalu banyak. Tidak apa-apa, asal kalian gosok gigi sebelum tidur. Aku ngantuk. Aku cuma makan dua, jadi gigiku masih bersih. Aku suka rasa marshmallow yang lengket di bibirku. Ya, saat kau tidur kau disemuti. Bob, kami tidak mau gosok gigi. Kalau kau tidak mau gosok gigi, kuman-kuman akan berkata, oh, kita punya rumah baru. Kita bisa berkembang biak di sini. Tapi, Bob, aku lelah sekali. Wah, sayang sekali. Aku baru akan minta Mary mengajari kita semua sebuah tarian baru. Tapi, aku tidak tahu tarian itu. Aku punya lagu baru, dan aku juga punya tariannya. Aku ingin mengajari kalian. Tapi, sudahlah. Kalian sudah mengantuk semua. Tidak, Bob. Aku tidak terlalu ngantuk. Aku ingin belajar tarian baru. Aku juga tidak lelah sama sekali, Bob. Benarkah? Kau yakin? Ya. Oh, senang mendengarnya. Biar aku bisikkan pada Mary, dan kita lihat apakah kalian sudah bisa mulai berdansa. Aku suka lagu, Bob. Aku sudah tidak sabar. Aku rasa aku sudah siap dengan tariannya. Kalian sudah siap dengan tarian sikat gigi? Apa itu? Akan kutunjukkan, Bob. Hitungan ketiga. Tiga, dua, satu. Melangkah ke kiri, tuwaga. Lalu ke kanan, dam-dam di. Dengan sikat gigi di tangan kita. Mari bersama-sama menari. Kedalam sedikit, a-a-a. Keluar sedikit, hi-hi-hi. Dengan sikat gigi di tangan kita. Marilah kita menari. Gigi putih bersih, a-a-a. Itu yang terbaik, a-a-a. Taris sikat gigi memanglah hebat. Marilah kita menari. Gigi yang putih, gigi yang bersih. Itulah gigi yang kupunya. Taris sikat gigi sangat keren. Gigi yang bersih, gusi yang sehat. Kalian ingin belajar menari? Ya. Oke. Kalau begitu, keluarkan sikat gigi kalian. Ikuti aku ya. Semuanya. Langkah ke kiri, tuwaga. Lalu ke kanan, gam-gam di. Dengan sikat gigi di tangan kita. Mari bersama-sama menari. Kedalam sedikit, ha-ha-ha. Keluar sedikit, hi-hi-hi. Dengan sikat gigi di tangan kita. Marilah kita menari. Gigi putih bersih, a-a-a. Itu yang terbaik, a-a-a. Taris sikat gigi memanglah hebat. Marilah kita menari. Gigi yang putih, gigi yang bersih. Itulah gigi yang kupunya. Taris sikat gigi sangat keren. Gigi yang bersih, gusi yang sehat. Ya. Bukankah menyenangkan sambil menggosok gigi membersihkan kuman dari gigimu? Keluarkan sikat gigimu, lalu menarilah sikat gigi setiap pagi dan malam. Semoga harimu menyenangkan. Penuhi dengan kegembiraan, tertawa, dan belajar. Sampai jumpa. Bersedia? Siap? Mulai! Wuhu! Aku menang! Siapa yang datang ya? Halo, Jake. Apa kabar? Aku ingin tahu apa yang sedang kalian lakukan. Oh, halo, Bob. Aku dan Jill sedang bermain. Ayo masuk. Bob, aku senang kau datang. Wow. Oh, Jill. Kau tidak apa-apa. Kau tadi tersandung. Aku tidak apa-apa. Tadi aku terpeleset. Tapi tidak apa-apa. Aku senang kau tidak apa-apa, Jill. Kau beruntung. Sebenarnya kau bisa saja terluka parah. Wow, lihatlah. Ada mainan berserakan di mana-mana. Ya, sebaiknya kalau selesai bermain, kalian bereskan semuanya. Bagaimana kalau kita bersihkan semuanya sekarang? Yeay! Ide yang bagus, Jill. Jack, sepertinya ada yang mau dikatakan Jill kepada kita. Hai, aku si pembersih. Aku akan membereskan semuanya dan membuat ruangan ini jadi rapi. Hai, teman-teman. Aku adalah si perapi. Aku akan merapikan semua yang kurang rapi. Dan aku si pembersih debu. Aku akan membuat semuanya yang berdebu menjadi bersih. Dan kami adalah pahlawan kebersihan di seluruh dunia. Dan sekarang semuanya beres. Kerja yang bagus, pahlawan kebersihan. Yeay! Hai, anak-anak. Kita semuanya senang bermain. Tapi pastikan kalau sudah selesai bermain, jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri. Yeay! Jadikan itu hal yang menyenangkan. Aku harap harimu menyenangkan. Isi dengan kegembiraan dan tertawa. Sampai jumpa. Ah, akhirnya lomba lari di hutan datang juga. Aku harap Polly menang tiga kali berturut-turut. Dan dia akan mendapatkan piala. Tapi aku tidak begitu yakin. Soalnya dia berlatih terus-menerus. Dia terus berlatih dari pagi sampai malam. Bahkan dia sampai tidak tidur. Itu tidak benar. Kalau kau tidak tidur nyenyak, akan berakibat pada kesehatanmu. Sebentar. Aku punya ide cara mengingatkan Polly betapa pentingnya tidur. Hai, Polly. Kompetisi lari di hutan sudah semakin dekat. Johnny bilang kalau kau kurang tidur, jadi kau terlalu letih untuk berlatih. Benarkah itu? Ya, memang. Aku memang kurang tidur. Tapi itu tidak berakibat apa-apa. Karena aku akan tetap menang. Ya, tapi Johnny tidak yakin. Makanya dia menantangmu. Dia bertaruh bisa mengalahkanmu. Oh, benarkah? Katakan, kalau aku menerima tantangannya. Aku yakin kau akan berkata begitu. Makanya kami buat jalur lari seperti di hutan. Anak laki-laki atau perempuan yang terbaik pasti bisa menang. Yeay! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Johnny! Johnny! Kau memang hebat! Tidak, Polly. Aku bukan yang tercepat. Hanya saja kau lambat. Ya, kau benar, Johnny. Aku sangat lelah. Johnny benar. Itu karena kau kurang tidur. Kalau kau kurang tidur, maka kau akan lelah dan gerakanmu akan menjadi lambat. Kau benar, Bob. Terima kasih ya karena sudah memberitahuku. Sekarang aku sadar betapa pentingnya tidur. Bisa membuat kita aktif, bertenaga, dan fokus. Sekarang aku sebaiknya istirahat dulu dan bersiap untuk perlombaan. Tetaplah bersemangat. Semoga kau menang, Polly. Poli! Poli! Aku sangat gugup. Aku harap Molly memenangkan pialanya. Hah? Hai! Kami bangga padamu, Poli. Kau berhasil. Ini semua karenamu, Bob. Terima kasih ya karena sudah menunjukkan pada kami betapa pentingnya tidur. Begitulah anak-anak. Tidurlah dengan nyenyak dan bangun dengan badan segar. Ingatlah, semuanya menjadi mungkin dengan istirahat yang cukup. Hei! Itu punyaku! Bagi, Bob. Punyaku! Johnny, kau suka sayuran, bukan? Iya, iya. Aku tidak suka sayuran. Wah, pasti dia akan merasa sedih. Siapa? Nyonya Buncis. Nyonya Buncis, kenapa kau kelihatan sedih? Oh, Bob. Tidak ada yang mau makan aku. Itu membuatku sedih, Bob. Maafkan aku, Nyonya Buncis. Aku tidak suka sayur hijau. Tapi anak-anak, sayuran baik untukmu. Benarkan, Johnny? Eh, iya. Nyonya Buncis, Tuan Wortel dan Tuan Polong, tolong ceritakan pada kami apa yang ingin kau katakan. Apa kau merasa bosan atau kau merasa bahagia? Kami merah. Kami hijau. Kami hijau. Kami hijau seperti kalian lihat. Kami bagus untuk kalian. Kami hebat. Kami siap melayanimu. Kami ingin tahu lebih banyak tentang kalian. Bukan begitu, anak-anak? Iya. Aku hijau panjang dan bersinar. Aku bisa membuatmu semakin kuat. Dan yang terbaik, itulah aku, Nyonya Buncis. Sepertinya aku menyukaimu, Nyonya Buncis. Di kebun aku tinggal. Banyak yang bisa aku berikan. Aku banyak mengandung fiber. Rebuslah aku dan makanlah. Hmm, aku tidak menyangka kalau kau seenak ini, Tuan Polong. Aku mau menari untuk kalian. Tapi aku perlu pasangan. Di mana pasanganmu? Ada di bawah meja. Dia ditaruh oleh Johnny di sana. Hah? Hah? Johnny? Johnny? Apa itu sayuranmu? Eh, iya. Iya. Aku merasa sangat menyesal. Maaf, aku berbohong. Ini pasanganmu, Tuan Wartel. Ket siap-siaplah untuk menunjukkan hebat. Aku merah dan lusat. Aku cocok untuk lambungmu, juga untuk matamu. Berikan tanganmu, kita pos. Terima kasih, teman-teman sayuranku. Anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang mereka? Sayuran merah, wow! Jadi, menurut kalian sayuran itu membosankan? Tidak! Menurutku, mereka hebat. Aku akan menyimpannya di perutku, bukan di bawah meja. Bagaimana? Apa kalian sudah berdamai dengan sayuran di piring kalian? Aku harap begitu. Semoga harimu menyenangkan. Bergembira, tertawa, dan belajar. Sampai jumpa! Hei, apa Bob tidak ada di rumah, Jack? Dia menyuruh kita mampir untuk makan siang, bukan? Aku tidak tahu, tapi biasanya dia akan membukanya kalau ku tekan belnya. Oh, selamat datang di rumahku. Bahagia sekali melihat kalian di sini. Kalian ingin masuk, tapi sebelumnya aku ingin dengarkan kata kunci. Apa ya kata kuncinya? Kami tidak tahu. Kami sudah coba semuanya. Tapi yang belum dengan sulap. Abracadabra! Kita harus mencoba. Bob memang jagonya. Oh, padahal aku sudah ingin makan sufle buatan, Bob. Kami harus bagaimana? Aku bisa memberimu kata petunjuknya. Ada dua kata yang sangat hebat. Kau sebut satu saja, semua akan jadi kenyataan. Oh, aku suka itu. Sebentar, aku pikirkan. Ada dua kata hebat. Sebutkan satu saja, cukup. Bob, beri kami petunjuk yang lainnya. Kau bisa membuka pintu atau bahkan pintu-pintu lainnya. Kalau kau mengatakannya dengan sopan dengan menyebut satu kata yang tepat. Coba aku pikirkan dulu. Bob bilang, satu kata sopan bisa membuka banyak pintu. Tolong. Ya, kata yang benar adalah tolong. Tambahkan kata tolong kalau kau menginginkan sesuatu. Jadi, ayo masuk sekarang. Wow, enak saja. Sepertinya enak sekali. Aku sangat suka suflenya, Bob. Oh-oh. Sudah waktunya pulang. Kita ada PR. Oh iya. Ayo. Ya. Semua bisa meninggalkan rumah kecilku, anak-anak. Tapi, pintu itu akan tetap terkunci sampai aku mendengar kata kuncinya. Mary, apakah kau bisa menebak yang ini? Tolong, Bob. Beri kami petunjuk. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari kata berterima kasih, anak-anak. Hanya dua kata singkat, tapi akan menyenangkan orang. Ayo, Mary. Coba pikirkan. Sepertinya aku bisa menebaknya. Oh, apa itu? Katakan. Itu. Terima kasih. Ya, benar. Terima kasih, Bob. Untuk makan siangnya yang lezat. Jadi, teman-teman, bisa sebutkan apa dua kata yang penting? Tolong dan terima kasih. Ya, bagus. Jangan pernah lupa pergunakan kata itu selalu ya. Itu sangat bagus, anak-anak. Terima kasih, Bob. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Apa kau sudah belajar dua kata penting di dunia? Tolong dan terima kasih adalah kata ajaib yang dapat menolongmu dan juga mendapatkan teman. Semoga harimu menyenangkan. Tertawalah dan belajar. Sampai jumpa. Sampai jumpa.